oleh Allah subhanahu wa ta'ala hijab sehingga saya boleh nampak neraka dan saya dapat melihat lahapnya itu api neraka maka saya berundur ke belakang karena khawatir terkena percikan daripada panasnya api neraka makanya berundur ke belakang tadi dimanakah neraka saat itu? bila mana kita ingin berbicara tentang alam al-his tentang alam dunia indera yang kita ada mata ini hanya boleh mengesan kepada al-mahsusat mata boleh mengesan kepada barang yang hanya boleh dikesan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mata dan kekuatan itu terhad tidak semua benda mata boleh melihat angin ada boleh dirasa mata tak boleh tengok di belakang dinding ini ada siapa? saya tak boleh nampak terhadnya mata terhadap sesuatu al-mahsusat oleh sebab itu hakikat penglihatan itu bukan terhad kepada penglihatan mata tapi hakikat penglihatan adalah dengan mata hati ianya adalah bukan mata kepada mata bukan buta kepada mata kalau orang hanya buta kepada mata kecil walaupun ianya berat bagi orang itu adalah kecil berbandingkan pada butanya hati nanti di akhirat فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ apa kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِنْ شَطَانْ ضَنْكَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالِ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا orang yang berpaling daripada mengingati Allah akan diberikan kehidupan oleh Allah kehidupan ضَنْكَى yakni sempit وَنَحْشُرُهُ dan kami bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan أَعْمَى dalam keadaan buta orang yang tadi itu mengatakan رَبِّ وَهَيْتُهَنْكُ لِمَا حَشَرْتَنِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta sementara di dunia saya boleh melihat hakikat buta hati ketika berada di dunia dilengkapkan oleh Allah dengan butanya mata nanti di akhirat dijawab oleh Allah كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَتُنَا فَنَسِيْتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُ تُرْزَى datang kepada kamu ayat-ayat kami ketika di dunia dan kamu nasihat kamu melupakannya, mengabaikannya فَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُ تُرْزَى macam ini hari ini juga kamu dilupakan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا تَدِينُ تُدَان macam mana kamu buat itu juga kamu akan dibalas oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّهَا لَا تَعْبَلْ عَبْصَرِ وَإِنَّمَا تَعْمُلْ قُبُلْ قُلُوبُ الْلَدِفِيسِ سُطُرُ dihadramut dahulu alaih suara'an bernama alimam Abdullah bin al-Haddad sahabu ratib yang biasa dipaca di sini masih kecil, dia buka akan tetapi sebagaimana dikatakan Allah tidak mengambil sesuatu daripada hamba kecuali akan diberikan kelebihan yang lain kepada hamba itu alimam Abdullah bin al-Haddad walaupun buta daripada kecil tetapi beliau menulis satu tulisan yang begitu berharga sehingga sekarang ini lebih kurang ada beberapa pembahasan menerjemahkan buku alimam Abdullah bin al-Haddad ratibnya diterjemahkan nasihat agama di taman syurga pun bahagian daripada yang diterjemahkan risalah terumu'awana ada 10 silsilat yang ditulis alimam al-Haddad tentang masalah ilmu'at-tasukur di zaman alimam Abdullah bin al-Haddad ada orang tidak percaya betulkah dia ini orang alim maka dia datang tujuannya adalah untuk tes nak tahu sejauh mana alimam al-Haddad ini orang alim atau bukan maka datang dirjamu dan dilayan oleh alimam Abdullah bin al-Haddad waktu itu dihidangkan kopi langsung pembantunya yang menghidangkan kopi tetamunya ini diberi kopi secara tidak sengaja lalat masuk ke kopi tetamu kemudian tetamu itu ketika mengambil kopi untuk diminum alimam al-Haddad mengatakan kepada tetamu itu hai jangan kau minum di kopi kamu adalah alat yang jatuh yang buta tahu yang tak buta tak nampak ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hakikat kepada buta adalah bukan kepada mata tetapi ianya adalah buta kepada hati alimam Omar bin Abdul Rahman al-Hattas diziarahi oleh anak muridnya beliau pun juga buta guru kepada alimam Abdullah bin al-Haddad didatangi oleh anak muridnya daripada kampung nak ucap tahniah karena dapat cahaya mata orang kampung datang lalu di sebuah rumah orang badui kata badui itu yang sedang duduk di hadapan rumahnya bertanya kepada rombongan ini kamu nak pergi mana? nalaku nak pergi ke rumah alimam Omar bin Abdul Rahman al-Hattas ada apa di sana? nak ucap tahniah karena beliau mendapatkan cahaya mata kata badui itu mengatakan kamu tak mahu ucap tahniah kepada saya ke? saya punya keledai pun baru dapat anak semalam maka anak murid itu geram kita nak ucap tahniah kepada anak guru ini nak ucap tahniah kepada anak keledai macam nak menyamakan juga anak gurunya dengan tapi tak boleh menjawab sebab terkadang diam itu merupakan satu jawaban sampai ke rumah alimam Omar bin Abdul Rahman al-Hattas ternyata didapati waktu itu sedang berbicara kata ini alimam Omar bin Abdul Rahman buddha kata alimam Omar bin Abdul Rahman mengatakan aku macam nampak ada benda yang apa tidak kamu senangnya aku nampak macam wajah kamu ini tak selesa kemudian kata anak muridnya tak ada apa tak diberitahulah kata alimam Omar bin Abdul Rahman tak kenapa kenapa karena ditanya terpaksa beritahu kalau fulan itu dekat di tepi jalan beritahu kenapa tidak ucap tahniah juga kepada keledainya yang baru melahirkan anak semalam kata alimam Omar bin Abdul Rahman eh kalau dia gembira karena keledainya beranak jom kita pergi kita ucap tahniah kepada dia karena keledainya beranak anak muridnya pun terperanjang juga jom kita pergi nak ucap tahniah kepada cahaya mata keledai sampai ke rumahnya kata alimam Omar bin Abdul Rahman aku mendengar keledai engkau sudah beranak semalam aku datang sini nak ucap tahniah kepada engkau mudah-mudahan walhasil didoakan itu badui akhirnya malu dengan alimam Omar bin Abdul Rahman Al-Altas yang akhirnya awalnya membenci dan tak pernah datang menjadi anak murid kepada alimam Omar bin Abdul Rahman Al-Altas apa sebab hatinya kuat berhadapan dengan orang itu adalah menyikapi orang dengan rahmah tidak menyikapi orang dengan kebencian dan ini adalah memerlukan kepada hati yang bersih hadirin dan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah jaga ini hati yang merupakan rumah Allah sediakan dekorasi tercantik untuk hati ini didiamnya oleh Allah bersihkan daripada noda-noda yang boleh mengotori hati kita tidak mahu rumah kita kotor kita ada vacuum cleaner untuk membersihkan rumah kita ada sabun khas untuk apa namanya membersihkan lantai supaya wangi terkadang kita letakkan pengharum ruangan untuk selamat menikmati